Intro Dinas Pendidikan Kabupaten Maibrat menggelar pertemuan menjelang pemeriksaan interen oleh Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, perwakilan wilayah Papua Barat. Pertemuan dipimpin Kepala Dinas, Cornelius Kambu dan dihadiri oleh 76 Kepala Sekolah SD, SMP, SMA-SMK Sekabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, Senin, 4 Maret 2024. Cornelius mengatakan, maksud pertemuan guna memastikan kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS Triwulan 1 hingga 4 tahun 2023 sebelum dilakukan pemeriksaan BPK di Maibrat selama 20 hari ke depan. Jadi saya mau cek realisasi laporan Triwulan 1, 2, 3 dan 4 dari pengelolaan dana BOS tahun 2023, termasuk mengecek setoran pajak, apakah mereka sudah setor ke khas negara atau belum, jelasnya. Diterangkan Cornelius, pada kesempatan pertemuan tersebut juga seraya dilakukan penandatanganan rekomendasi pencairan dana BOS Triwulan 1 untuk tahun 2024. Ia berharap penggunaannya harus betul-betul disesuaikan dengan petunjuk teknis, juknis, sebagaimana arahan BPK agar benar-benar sesuai peruntukannya. Kalau untuk besaran dana BOS disesuaikan tergantung jumlah siswa di sekolah masing-masing, jadi besar atau kecilnya dana BOS itu berdasarkan banyaknya siswa di sekolah itu sendiri, kata Cornelius. Dia berharap sekolah-sekolah yang belum melengkapi laporan dana BOS tahun 2023 agar segera dilengkapi dan diserahkan ke admin pengelola dana BOS. Supaya nanti ketika BPK melakukan uji petik di sekolah bisa dijadikan atensi sehingga pengelolaan dana BOS tahap berikut bisa berjalan dengan baik, harapnya. Pertemuan hari ini saya hadirkan 76 sekolah di Kabupaten Nebrat untuk ini para kepala sekolah, SD, SMP, SMA semua, SMK. Kita lakukan pertemuan di hari ini terkait dengan kunjungan kerja, pembiksaan interen dari BPK di Kabupaten Nebrat selama 20 hari. Jadi saya mau cross-step, legalisasi laporan triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Perumun-perumunan dana BOS 2023. Masih sudah berjalan, terus bagaimana setoran pajak. Setoran pajak, apakah mereka ini sudah setoran pajak ke kas negara atau belum? Itu yang menjadi atensi untuk saya lakukan pertemuan di tempat ini. Sehingga sebelum saya menandakan rekomendasi triwulan 1 2024, itulah sebelum saya tanda-tanda saya menyampaikan arahan-arahan dari BPK berkait dengan sistem pengelolaan dana BOS dan lain-lain karena ini menjadi atensi utama. Apa yang menjadi atensi utama? Ya, ini kan mereka harus pengelolaan dana BOS, ini kan harus disesuaikan dengan jukis. Aturan yang ada. Tadi jalan sampai kita jukisnya melarang bahwa ini yang kita gunakan ini tidak boleh. Nah, tapi mungkin guru-guru kalau melakukan penganggaran untuk menggunakan BOS di tempat itu, akhirnya kita akan menunjukkan. Jadi sasaran ini di situ. Ya, Bapak mungkin harapan saja kah untuk mereka? Harapan saya, mereka tetap sedang melaksanakan tugas seperti biasa. Dan kita sudah komitmen untuk segera, yang laporannya SPG-nya belum, segera menyerahkan kepada admin pengelolaan dana BOS untuk bisa dipegang secara baik. Ketika nanti BPK melakukan legipetik di sekolah-sekolah mana, ya itu juga menjadi atensi utama sehingga peluangan dana BOS ini harus... Berarti 2024 ini tahap pertama siap mau cair ya? Nah, ini yang tadi tanda-tanda rekomendasi ini adalah tahap pertama ini. Nah, kekuatannya, panggungnya disesuaikan dengan alokasi jumlah siswa di sekolah masing-masing. Besar kecilnya dana BOS itu berdasarkan jumlah siswa di sekolah masing-masing. Katakan SD IMPES 13 BK, jumlah siswanya berapa? Ya, dia bisa dapat, dia tahu dari situ. Jadi tidak bisa di... Dari Mai Berat, Papua Barat Daya, RNCTV, mengabarkan.